Hai friends, ketemu lagi sama saya Tanta Sembiring di channel Tanta Sembiring Kali ini kita akan membahas pemimpin yang baik untuk Indonesia Siapa yang sebenarnya pemimpin yang baik untuk Indonesia? Bapak Jokowi atau Bapak Prabowo? Terlepas dari pilihan tersebut, saya tidak ingin mengomentari karena itu sangat sensitif dan saya tidak ingin terjun di area politik sesungguhnya Jadi saya hanya ingin membagikan sudut pandang saya tentang seorang pemimpin Jadi pemimpin yang baik, apakah pemimpin yang dicintai semua orang atau yang dibenci semua orang atau yang seperti apa? Siapa yang pantas disebut pemimpin yang baik? Menurut saya, yang dicintai semua orang belum cukup dikatakan pemimpin yang baik Pemimpin yang dibenci semua orang itu pun tidak cukup dikatakan sebagai pemimpin yang baik Pemimpin yang dicintai sekaligus dibenci oleh orang-orang yang tidak baik itulah pemimpin yang baik menurut sudut pandang saya Kenapa demikian? Apa alasannya? Jadi gini friends Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memegang nilai dan prinsip yang tidak disukai oleh orang-orang yang tidak baik yang merasa kepentingan mereka terganggu atas nilai dan prinsip pemimpin ini Orang atau pemimpin yang dicintai oleh semua orang Mungkin ada secara teori Tetapi secara praktek Mustahil menurut saya Walaupun ada, berarti dia adalah orang yang ingin atau berkompromi dengan sesuatu yang tidak baik dengan membiarkan pelanggaran atas prinsip-prinsip yang sudah ada Jadi friends, pemimpin yang baik bukan pemimpin yang dicintai oleh semua orang Kenapa? Karena pemimpin yang baik pasti pemimpin yang memegang tengguh prinsip dan nilai-nilai yang ada Pada saat dia memegang prinsip dan nilai-nilai yang ada yang itu kita tahu baik pasti akan ada orang yang tidak suka kepada dia karena merasa kepentingan mereka terganggu Jadi, menurut saya pemimpin yang baik adalah pemimpin Jadi, menurut saya pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang dicintai oleh semua orang atau dibenci oleh semua orang tetapi pemimpin yang dicintai oleh orang-orang yang baik dan dibenci oleh orang-orang yang tidak baik Itu pemimpin berdasarkan sudut pandang saya Bagaimana dengan sudut pandang kalian semua? Tolong tinggalkan komen kalian di bawah biar kita berdiskusi Jangan lupa like share ke semua teman kalian dan subscribe See you friends di minggu depan See you